Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Dua tun tua akan lancar serangan fajar terhadap kerajaan perpaduan. Kami terima laporan bahawa sudah ada gerakan mau tumbangkan kerajaan perpaduan. Ini kerana pihak tertentu sangat tergugat dan takut pendedahan terhadap mereka dan siapa mereka sebenarnya diketahui oleh rakyat. Info yang portal kami terima adalah gerakan ini diterajui oleh dua individu yang dikira sangat tersepit dan terancam akibat tindak tanduk kerajaan perpaduan yang akan menyiasat salah laku dan kerja pengalihan wang secara sistematik ketika mereka berkuasa dan selepas mereka berkuasa. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dikatakan mahu menyiasat wang-wang negara yang dipercayai dialihkan dengan pelbagai alasan ketika kedua tun tua berkuasa. Ia dipercaya dia dialihkan banyak keluar negara ketika gubernur bank negara adalah orang lantikan dan suruhan mereka. Atas sebab yang sama mantan gubernur bank negara masih berjaya dihalang dari didakwa oleh mereka. Salah seorang anggota majlis kerja tertinggi MKT UMNO, Dato' Lokman Nur Adam juga ada membuat kenyataan dalam siaran langsung audionya bahawa kedua tun atau dipanggil olehnya sebagai dua orang tua sedang merancang dan menerajui tindakan ini. Selain mahu menyelamatkan diri dari didakwa atas kes sendiri, kedua mempelai tua ini juga mahu selamatkan pihak lain yang membantu perbuatan mereka seperti Zeti Aziz dan Hakim Nazlan. Maka jika terlalu banyak yang hendak dipertahankan, lebih elok saja mereka tukar kerajaan, ini keputusan yang mereka ambil. Kedua tun ini tidak mahu rakyat jelata mengetahui pelakuan mereka yang sebenar dan mahu terus kekal dengan imej kononnya, mereka suci dan orang lain yang bersalah dan menyamun. Menurut laporan Lokman Adam, setelah sekian lama tiba-tiba muncul, Tun Daim terpaksa muncul di pejabatnya di bangunan Ilham untuk membuat temu janji.